Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my video Nah, kali ini aku mau kasih tips and tricks tentang apa ya kira-kira menurut kalian Yang pastinya adalah mengenai cara hidup sehat Nah, yang sekarang ini berhubungan dengan bagaimana caranya mencegah penuhan dini pada wajah, yaitu adalah keriput. Kenapa? Karena keriput itu kayak ya gak bisa dihindari sebenarnya Cuma, alangkah baiknya kita bisa mencegah dengan bahan-bahan alami dan pola hidup sehat Nah, penasaran kan siapa sih yang bisa mencegah keriput kayak kira-kira ini So, kalau kalian penasaran, stay tune terus ya Nah, lagi-lagi yang kamu butuhin adalah satu botol minyak zaitun Nah, yang aku pakai ini dari Herboris Sebenarnya kalian tidak membutuhkan benar-benar satu botol minyak zaitun, kalian itu cuma membutuhkan beberapa tetes dari minyak zaitunnya aja Kayak gitu Tapi disini, kenapa sih aku seneng banget kayak setiap video aku kalau kalian lihat aku tuh sering banget pakai minyak zaitun Karena benar-benar minyak zaitun ini memiliki banyak sekali manfaat Ya, salah satunya atau salah banyaknya yang kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya Kayak gitu Nah, langsung aja yuk ke caranya Nah, pertama-tama itu pastiin tangan kalian itu bersih Nah, selanjutnya langsung aja kayak meneteskan minyak zaitun pada tangan pada jari sih lebih tepatnya Gak usah banyak-banyak Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Kalau gitu langsung aja melakukan pijatan di bagian wajah kalian Kalau aku sih biasanya kalau misalkan mau kayak apply ke wajah tuh pasti yang pertama itu adalah bagian dahi Karena aku merasa dahi aku lebar Gak deh Karena emang ke dahi aja Nah, lakukan pemijatan aja sebenarnya pemijatan yang baik itu kayak memutar tapi ke arah atas Kayak gitu Nah, kalian tuh bisa melakukan ini tuh sambil kayak kalau kalian pusing-pusing dan kalian gak suka yang namanya minyak-minyak yang berbau-bau gitu kalian bisa pakai minyak zaitu Sambil dipilih-pilih pelan-pelan aja Jangan bincang-bincang Nah, terus kalian tuh bisa melakukan ini baiknya itu sebelum tidur bagus karena kan jadi kayak sebelum tidur tuh kita udah ngerasa kayak relax kayak gitu kan merilekskan kulit-kulit kayak gitu Jadi kalau tidur juga enak mimpinya pun tak akan seram-seram tapi jangan lupa baca doanya Nah, sebenarnya selain menggunakan minyak zaitun ini ada banyak banget cara untuk mencegah keriput pada wajah yaitu adalah kayak kajian-kajian berolahraga Aku tuh tipikal orang yang memang males banget olahraga karena aku rasa weekend itu adalah waktu aku berduaan dengan kasut ya aku tuh tapi yaudah jadi kayak gitu jadi ya selain lah berolahraga ya minimal 10-30 menit kayak gitu kan satu minggu ya bisa lah kalian dirumah lari kecil di taman kayak gitu nah udah gitu selain berolahraga hindari asap rokok hindari juga kopi yang berlebihan apalagi bagi yang kalian yang punya mah kayak gitu terus juga jangan lupa asupan nutrisinya kayak makan buah sayur tuh jangan sampai terlewat kalian kalau misalkan kalian gak suka ya minimal suka-sukainlah karena jangan egois kayak kasihan kan badan kalian juga butuh nutrisi yang cukup ya kan gak mungkin kita pengen wajah sehat badan sehat tapi kita sendiri tidak mau menjaganya dengan memberikan seperti asupan-asupan yang bergizi pada tubuh kita ya kasih ya aku kayak gitu terus juga bisa juga kalian juga jangan banyak-banyak stress ya kalau kalian stress balik lagi aja ke Allah kayak kasih masalah kalian sholat jangan stress intinya jangan stress atau mungkin refreshing sejenak melihat melihat dede-dede lucu di instagram aku selalu baik-baik terus juga buat kalian yang punya aktivitas banyak jangan sampai pola tidurnya itu rusak jadi kayak jaga pola tidur kalian jangan sampai berkadang terlalu larut itu mungkin karena kan pekerjaan yang terlalu ditunda-tunda ya jadi ya pola tidurnya yang baik juga majit-mijit jadi jangan cuma didahi aja tapi ke seluruh bagian wajah nah jika kalian sudah memijat dan mengoleskan si minyak zaitun itu ke seluruh bagian wajah kalian kalian bisa langsung tidur jadi si pemijatan ini juga berfungsi untuk mempercepat proses penyerapan minyak zaitun ke dalam pori-pori tubuh kita jadi eh pori-pori tubuh maaf pori-pori wajah jadi biar bisa berbanfaat jadi kayak kalian gak cuman ngoles terus terbuang sia-sia kena kayak kena apa spring bed kena bantal oke dah selesai udah kan nah itu dia tadi tips and tricks bagaimana cara untuk mencegah munculnya keriput pada wajah kamu semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa hidup sehat dan tetap semangat so sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like share subscribe dadah assalamualaikum